Dan pemuda dan olahraga yakin pembalap muda Rio Haryanto dapat mengikuti ajang balap Formula One tahun ini. Keyakinan ini didapat setelah manajemen Rio mendapat kucuran dana untuk membayar uang muka kepada tim Marusia Manor. Menurutnya uang tersebut digalang sendiri oleh manajemen Rio dan bantuan dari Pertamina sebanyak 80 miliar rupiah atau setara 5,2 juta euro. Tapi akhirnya kami dapat info dari Bu Indah bahwa ya tanpa menjelaskan berapa dapetnya dan berapa yang dia create dari dananya sendiri itu pokoknya insya Allah bisa. Dan waktu ada jumpa pers di sini pun Rio juga mengatakan cukup yakin akan bisa berlaga. Kemenpora mengaku memiliki uang APBN namun uang tersebut akan digunakan untuk kegiatan lain. Men siasati kekurangan dana, Kemenpora akan meminta bantuan dari pihak swasta. Ibu kandung Rio, Indah Pennywati, belum bisa dimintai konfirmasinya tentang pembayaran uang muka tersebut. Ia baru akan berkomentar setelah tim yang bermarkas di Inggris tersebut mengumumkan susunan pembalapnya selasa mendatang. Untuk dapat mengikuti balap jet darat Formula One, Rio harus menyetor 15 juta euro kepada tim Marusia Manor. Pertamina sebagai sponsor telah menyanggupi dana sekitar 5,2 juta euro dan Kony menalangi 100 miliar rupiah. Dengan dana tersebut, Rio hanya sanggup mengikuti 7 sesi balapan atau sepertiga dari 20 kalender balap Formula One tahun 2016. Tiffany Alhamid, Bambang Rahmanto, melaporkan untuk NET.